Oke, mongga Nah ini Sebelah sini ditanam dari biji Langsung tanpa semai Enggak Enggak ada hujan Jadi enggak tumbuh-tumbuh ya Nah ini Kering Tanahnya Berpasir ya, beda Dan ini ada cabainya teman-teman Sistemnya tumpang sari ya Tumpang sari dengan cabai Ini satu kali Tanam timun Habis Habis itu Yang kedua kalinya langsung dibarengin Dengan cabai ya Nah ini Ini cabainya teman-teman Kisaran umur Empat harian ya Seminggu sampai empat hari ini Panjangnya itu sekitar Empat puluh meter teman-teman Ini jalan Jalan bandara ya itu Nah Banyak lalu lalang mobil Itu beliau Nah Ini lomboknya beliau teman-teman Ini termasuk lombok Sudah tua juga ya Ini sambi teman-teman Jenisnya Dia menggantung Dan buahnya besar-besar Terus sampai belakang teman-teman Ini umurnya kurang lebih ya Sama punya saya itu Kalau ini Di apa Di bawah Cabai saya umurnya teman-teman Kalau ini sekitar Tujuh bulan Kalau punya saya itu Sembilan bulan setengah Kalau ini sekitar tujuh bulanan Tujuh bulan sampai lapan bulanan Sampai sebelah situ juga teman-teman Nah itu cabainya Ada cabai keritingnya juga ya Sebenarnya rumah beliau itu Di sebelah situnya Nah sebelah situ Tidak jauh kok Ini cabai semua teman-teman Sebelah situ Itu tanaman orang itu Sebelah sana itu Nah ini cabainya Masih lebat ya buahnya Ini besok paling cepet teh ini Kalau enggak besoknya Mungkin hari Selasa Kalau enggak Senin Nah ini teman-teman Nah ini sangat luas ya Ini perkiraan saya Ini sekitar 5 roll plastik 5 roll 1 rollnya itu 500 meter Kalau 2 roll 1000 Kalau 3 roll 4 roll itu 2000 2500 meter teman-teman Sekitar 6 roll Kalau sama sini ya Nah ini Tomat sama timun ya Tumpang sari tomat sama timun Teman-teman Enggak kelihatan ya Oke nanti kita Sepil-sepil keliling ya Nah Ini sayangnya Kena layu fusarium Sebagian Dan ini Kena keriting Nah ini Nah ini layu fusarium Tandanya layu fusarium Seperti ini Ini sebenarnya Bisa diantisipasi Dan bisa diobati Cuman Kadang kan Itu kurangnya Kita sharing-sharing ya Bertukar Pengalaman dengan petani Jadi Kalau kita ngandalkan Ilmu sendiri Itu susah Sebenarnya itu Sangat bagus teman-teman Lombok dan Tomatnya itu Nah ini cabenya Ini belum ada di Kocor sama sekali Katanya ya Ini cabenya sangat Sangat rimbun Sangat bagus Ini belum ada di kocor Teman-teman Nah itu Batangnya Batangnya aja Udah besar Bentar lagi juga Panen Teman-teman Nah Ini pupuk dasarnya Luar biasa ini Ngeliatin Ini Daun cabenya aja Seperti ini ya Lebarnya Ini kena percak daun Ini jamur Jamur Yang menular Dan ini Benihnya Benih ori Kalau cabenya ya Nah ini kena layu Fusarium juga ini Tomatnya Habis Subur Tiba-tiba layu Itu yang sangat Menjengkelkan Bagi petani Ini bekas Men beliau Ditabur ya Nah ini benih Benihnya Benih ori Kalau tomat itu Agak bau ya Baunya agak Langu-langu Gitu Ini karena Tanamannya terlalu Banyak Jadi Enggak Terlalu Fokus ya Dan sayangnya Ketika tomatnya Bagus Harganya yang Tidak bersahabat Miki Reram Gini Gitu Lur Piejal Nah ini Ini contohnya Yang layu Fusarium Kita cabut saja Nah ini Layu Fusarium Dia dari akar Sistem perakarannya Yang rusak Nah ini akarnya Busuk Banyak yang Kena layu Fusarium Sekitar Berapa ini 20% 20% Kalau dengan Populasi Seperti ini Sangat sayang Disayangkan Kalau 20% Kayaknya lebih Kalau menurut saya Karena banyak yang Bolong-bolong Nah itu Itu layu Fusarium Juga itu Kalau saya Itu Tadi beliau Saya bilang Kalau punya saya Itu tidak ada Yang layu Fusarium Itu Cuma Tidak sampai 5% Kata saya Kan Habis itu Apa Saya kocor Menggunakan Asam umat Asam amino Dan Sekor Teman-teman Nah saya Bilangin gitu Sekor Untuk Jamurnya Habis itu Asam umat Dan asam amino Untuk Perkembangan Atau menguatkan Akar-akar Yang Mau tumbuh Dan akar Yang sudah Tumbuh Itu Lebih kuat Ya Dan penyerapan Makanan Itu lebih Sempurna Nah ini Ini banyak banget Enggak cuman Cabainya Teman-teman Teman-teman Tomatnya Juga Kenalah Yusarium Sangat Disayangkan Nah itu Cabainya Itu yang Kenalah Yusarium Sebenarnya Tanahnya Itu sangat Bagus Sampen Kalau tidak Percaya Ini tanahnya Teman-teman Hitam Nah Ini Sebenarnya Tergantung Tergantung Kita Penanganan Sama Tanaman Teman-teman Kalau kita Jeli Kita tahu Obatnya Insya Allah Lebih bagus Dari ini Ini contohnya Tomatnya Ini pupuk Dasarnya Kata beliau Sangat tebal Jadi Ya Itu Pupuknya Sangat Tebal Tidak Dibarengin Dengan Apa Dengan Fungisida Yang Bagus Dengan Fungisida Yang Tepat Itu Hasilnya Tetap Kita Jong Nah itu Tomatnya Ngerandul Ngerandul Beliau Juga Itu Baru Apa Masih Nanam Timun Timunnya Disemai Dulu Karena Tidak ada Hujan Ini Tidak ada Hujan Seperti 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 Tomatnya Apalagi Kalau ada Hujan Buahnya Sangat Besar Ini Daerah Kalimantan Selatan Di Banjarbaru Kota Tidak Kalah Saing Sama Tomat Jawa Buahnya Besar Nah ini Cabainya Cabainya Udah Tinggi Tinggi Bagus Bagus Jam 5 Sore Masih Panas Disini Jam 5 Sore Jadi Kita Kerjanya Itu Benar Benar Panas Panasan Kalau Di Daerah Kalimantan Selatan Itu Tidak ada Kata Kata Dingin Dingin Itu Tidak ada Kecuali Subuh Sama Maghrib Itu Agak Dingin Sangking Panas Saking Terik Matahari Sampai Silau Ini Cabainya Bagus Ya Nah Itu Beliau Masih Nanam Ini Sekitar Ya Antara 5 Sampai 6 Roll Ya 3000 Meter Dan Cabainya Sampai Belakang Tembok Oke Itu Ada Ibu Betik Lombok Gak Tau Paling Temen Beliau Juga Kalau Gak Temen Istrinya Beliau Jadi Video Kali Ini Untuk Teman Teman Semua Cukup Sekian Dan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Penting Jangan Lupa Di Like Di Comment And Subscribe Teman Teman Terima Terima